Di Jakarta itu apapun namanya naturalisasi, segala macem, yang penting ini ada. Memang aliran daerah-aliran sungai itu anggarannya dan tugasnya ada di Kementerian PUPR. Jadi dia bangun dari atas, nanti dia bikin danau, mau bikin situ, mau bikin apa. Untuk mengeram aliran supaya tidak ke Jakarta banyak. Tapi kan ketika masuk di Jakarta ini menjadi kewenangan dari pemerintah daerah untuk mengebaskan lahan. Iya betul. Dan masalahnya kan Anies tidak mau menggusur. Untuk menertipkan daerah itu harus menggusur. Karena orang tinggal di sisi sungai. Tidak boleh itu untuk safety. Nah itu harus digusur. Yang digusur bukan hanya orang miskin loh. Kalau kita lihat yang di Kebayoran, kita lihat di Menteng. Itu kan rumah-rumah orang berpangkat dan berpengaruh dari Republik ini. Itu juga harus digusur. Nah bisa atau tidak? Itu pertanyaan masyarakat. Saya curiga ketika tanggal 1 pagi malam itu, pompa di Pluit di mana di pinggir pantai itu tidak bekerja. Oleh karena itu Presiden langsung meninjau secara mendadak. Iya, tadi pagi saya sudah bahas juga dengan beberapa teman wartawan. Jadi pasti saya yakin pompa itu tidak bekerja. Penyakitnya tidak bekerja apa? Solarnya tidak ada. Anggarannya sudah keluar, tapi solarnya jual. Kenapa Presiden datang tadi pagi? Pasti insting dia juga gitu. Saya tengok, saya kasih pompa dulu. Bangun untuk supaya ini. Kemudian dia tahu bahwa itu kan turun. Kok ini tidak turun? Makanya dia ke sana. Kita boleh salah satu kali. Tapi ketika dua kali salah pada hal yang sama itu kan keledai.